Intro Dalam soal ini kita akan menghitung suatu persamaan kuadrat yang melalui 3 titik yaitu fungsi fx sama dengan px kuadrat ditambah gx ditambah dengan r ini melewati titik-titik 0,4, min 3, min setengah, dan min 4,0 maka kita diminta untuk mencari persamaan ini dan nilai-nilai dari p, q, serta r ini untuk mencarinya maka kita masukkan nilai dari x dan y di titik-titik ini karena pada soal ini terdapat 3 titik sehingga terdapat 3 pasang nilai x dan y pertama pada titik 0,4 ini dapat ditulis x nya sama dengan 0, ini adalah x, y nya adalah sama dengan 4 sehingga ini adalah 4, ini sama dengan p dikalikan dengan 0 kuadrat ditambah dengan q dikalikan dengan 0 ditambah dengan r atau sama dengan ini adalah 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan r ini sama dengan 4 atau r ini sama dengan 4 disini kita ketahui nilai r sama dengan 4 berikutnya kita masukkan nilai dari min 3 dan setengahnya setengahnya, min 3 dan min setengah pada titik kedua ini adalah min 3 dan min setengah sehingga disini kita masukkan nilainya min setengah ini adalah sama dengan p dikalikan dengan min 3 dikuadratkan ditambah dengan q kali min 3 dikalikan dengan nilai, ditambah dengan nilai r tadi yaitu r sama dengan 4 ditambah dengan 4 sehingga disini dapat kita tulis min 3 dikuadratkan adalah 9 9p ditambah dengan min 3q atau dikurangi dengan 3q ditambah dengan 4, ini sama dengan min setengah untuk menghilangkan pecahan maka tiap ruas kita kalikan dengan 2 sehingga ini menjadi 18p dikurangi dengan 6q ditambah dengan 8 ini sama dengan min 1 atau 18p dikurangi dengan 6q ini sama dengan min 1 dikurangi 8 adalah min 9 kemudian tiap ruas kita bagi dengan 3 untuk menyederhanakannya sehingga ini menjadi 6p dikurangi dengan 2q ini sama dengan min 3 nah berikutnya kita dapatkan untuk titik yang ketiga yaitu min 4 dan 0 kita masukkan dengan nilai-nilai tadi yaitu terhadap rumus p x kuadrat ditambah dengan q x ditambah dengan r ini menjadi 0 ini sama dengan p dikalikan dengan x kuadrat atau min 4 dikuadratkan kemudian ini kita tambahkan dengan min 4 kita kurangi dengan nilai dari r tadi ditambahkan dengan nilai r yaitu 4 sama dengan 16p kuadrat 16p kita kurangi dengan 4q ditambah dengan 4 ini sama dengan 0 ini dapat kita sederhanakan dengan tiap ruasnya kita bagi dengan 4 sehingga menjadi 4p dikurangi dengan ki ini sama dengan min 1 nah dari sini dapat kita lakukan eliminasi dengan persamaan ini kita kalikan dengan 2 dan ini kita kalikan dengan 1 lalu kita lakukan eliminasi dimana eliminasi ini akan menghasilkan ini adalah 6p dikurangi dengan 2 ki sama dengan min 3 ini kemudian persamaan kedua kita kalikan 2 8p dikurangi dengan 2 ki sama dengan min 2 kita kurangkan sehingga ini adalah sama dengan min 1 ini 2 ki nya hilang atau habis kemudian ini adalah min 2p sehingga didapatkan nilainya adalah min 2p adalah min 1 atau p ini sama dengan setengah setelah kita dapatkan nilai p sama dengan setengah kita dapat mencari nilai dari ki dengan melakukan substitusi misalkan kita substitusi ke persamaan yang ini sehingga menjadi 4 kali p yaitu setengah dikurangi dengan ki sama dengan min 1 4 kali setengah adalah 2 2 dikurangi ki sama dengan min 1 atau ki ini sama dengan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3 jadi nilainya adalah p ini sama dengan setengah ki ini sama dengan 3 dan r sama dengan 4 atau pilihan yang tepat adalah pilihan a dengan nilai p setengah ki sama dengan 3 dan r ini sama dengan 4 jawabannya adalah a selamat menikmati terima kasih telah menonton!